Diskusi pembahasan dan kelahan bersama, baik oleh Bupati Wali Kota Malang Raya, oleh Korpopinda, dan oleh Jadaran Korpopinda Provinsi Jawa Timur. Hasil kelahannya diawali dengan pengaparan dari Pak Dr. Rindu, pakar epidemiologi yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan, jadi bukan dilihat secara paksial, artinya Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang tidak seperti itu, karena secara keseluruhan Malang Raya, maka dari scoring system yang diterjam dari Peraturan Menteri Kesehatan, maka skor Malang Raya itu sudah 10. Kalau sudah 10, artinya memang sudah saatnya diperlentikan ke SBB. Kita juga sudah mendapatkan plan dari Kota Malang, juga dari Kota Batu, juga dari Kabupaten Malang yang insya Allah sore ini akan langsung ditindaklanjuti dengan tim teknis. Jika ini sudah selesai, lampirannya kita lihat cukup lengkap, maka apakah nanti sore atau tak bisa pagi, kita akan segera mengirimkan surat ke Menteri Kesehatan untuk mengajukan penetapan ke SBB di Malang Raya. Kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi proses ini sudah ditarakkan dengan pembahasan yang cukup komprehensif dan dengan kesiapan apakah para wali kota dan kapupati dan juga support yang luar biasa. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Kodam 5 Bawijaya, fasilitas yang dimiliki oleh, apa, panggil, fasilitas yang dimiliki oleh Kuan Mada Jua, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada persiapan yang insya Allah bisa dikoordinasikan cukup efektif nantinya. Jika misalnya SBB diperlakukan, lalu pelang-pelang observasi, lebih banyak lagi yang dibutuhkan, maka di Malang Raya ini insya Allah semuanya pada posisi yang sudah terkoordinasikan dan insya Allah bisa siap lebih baik lagi. Kira-kira itu. Kemudiannya itu sudah lengkap. Suri ini ya, suri ini kita akan berkirim surat. Kira-kira itu, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih.